Perang psikologis yang dilancarkan oleh Israel dilaporkan menjadi bumerang untuk negara tersebut, justru membuat kondisi negara Yahudi tersebut tidak menentu. Perang psikologis yang dilancarkan oleh pemerintahan Benjamin Netanyahu yang didukung oleh Barat dengan memberikan sanksi dan ancaman-ancaman untuk meruntuhkan mental pihak-pihak yang bersekutu dengan Iran. Akan tetapi pemimpin Iran Ayatullah Ali Khamenei bersikeras akan menyerang Israel jika tak ada hasil perdamaian dalam rencana pembicaraan mengenai Gaza. Meski demikian, sekutu Iran Houthi dan Hizmullah terus menembakkan senjata mereka ke arah Israel. Akibatnya Israel kini memasuki kekacauan ekonomi yang parah, kegiatan ekonomi negara Zionis tersebut lumpuh. Media Israel Channel 13 mengabarkan sejak pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, ekonomi negara itu semakin kacau. Dua pekan setelah pembunuhan itu menjadi hari-hari yang melelahkan pasar Israel. Janji Hizmullah dan Iran yang akan menyerang bersamaan membuat kegiatan ekonomi negara itu terpengaruh. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan otoritas pun semakin tidak pasti karena menunggu serangan tersebut. Media tersebut mengabarkan bahwa pariwisata menjadi sektor paling terpengaruh. Sektor ini hancur total karena hingga kini tak ada turis yang berani datang ke Israel. Saat ini bahkan penerbangan di seluruh Israel membatalkan rute-rute internasional. Akibat pembatalan tersebut, makin banyak pemukim Israel yang terdampar di negara lain karena pembatalan penerbangan skala besar. Kemungkinan tanggapan yang diluncurkan oleh poros perlawanan juga berdampak pada hotel dan bisnis perhotelan dan pariwisata lainnya di wilayah utara yang diduduki Israel, yang mungkin secara langsung terpengaruh oleh serangan di masa mendatang. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!